Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Sudah bukan rahasia lagi jika industri film biru mempekerjakan segudang artis pemeran dengan fisik yang nyaris sempurna. Para wanita yang terjun ke dunia industri film yang diharamkan di sebagian negara ini tak hanya bermodal fisik saja, mereka juga memiliki mental yang kuat. Sehingga sosok wanita yang berani terjun ke dalam industri ini kerap sekali membuat banyak orang penasaran mengenai latar belakang kehidupan mereka hingga kehidupan asmara para artisnya di dunia nyata. Dikenal sebagai sosok wanita yang kerap melayani beragam pria di depan kamera, siapa sangka ternyata inilah tujuh sosok suami asli artis film biru yang jarang diketahui banyak orang. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Maria Ozawa Wanita kelahiran Jepang yang akrab dengan nama Miyabi ini merupakan salah satu artis film dewasa yang sangat populer di dunia. Memiliki pengalaman pahit di kehidupan remajanya membuat Miyabi nekat terjun ke industri film ini. Tak bisa dipungkiri, karirnya terus melejit di industri film ini. Hingga pada akhirnya, setelah sukses melambungkan namanya, Miyabi justru memutuskan pensiun dari industri yang telah membesarkan namanya tersebut. Alasan dibalik keputusan wanita berusia 36 tahun ini cukup klasik. Miyabi mengatakan bahwa memilih jalan sebagai artis chaff adalah batu loncatan untuk dirinya lebih dikenal. Saat dirinya pensiun, Miyabi menjalin asmara dengan pria bernama Jose Sarasola. Pria asal Filipina inilah yang berhasil meyakinkan Miyabi untuk mau menjalin sebuah hubungan serius dengan satu orang. Kini, kedua sejauh itu saling bau-membau membangun bisnis kuliner. Pasangan ini pun kerap membagikan potret kemesraan mereka di akun Instagramnya. Namun hingga kini, pasangan ini belum juga dikaruniai anak. 2. Sora Aoi Sora Aoi atau Sola Aoi adalah sosok artis sekaligus bintang film dewasa yang namanya tak kalah tenar dari yang lain. Wanita cantik ini mengawali karirnya sebagai model di majalah BGN pada tahun 2002. Di tahun yang sama pula saat usianya masih muda, Sora Aoi langsung ambil peran dalam sebuah pembuatan video dewasa pertama kalinya dalam hidupnya. Karirnya sebagai artis orang dewasa cukup apik. Beberapa penghargaan pernah ia rengkuh. Salah satunya adalah artis pendatang baru dengan payudara terbaik. Memang secara fisik, wanita asli Jepang ini dikenal sangat cantik. Namun yang mengejutkan, saat karirnya tengah menajak, Sora Aoi justru memutuskan untuk pensiun di tahun 2011 silam. Kemudian, pada tahun 2018, Sora Aoi memutuskan menikah dengan pria bernama Dijenon. Meski pada awalnya banyak orang mengatakan bahwa kehidupan pernikahan Sora Aoi tidak akan berjalan normal, namun pada faktanya, hingga saat ini kehidupan rumah tangga mereka masih bertahan dengan kehadiran dua anak kembar. 3. Saki Sudo Bagi sebagian kalangan, nama artis Saki Sudo bukanlah hal asing. Sasetnya sangat mudah kita temukan dalam industri film dewasa. Di usianya yang terbilang sangat mudah, karir Saki Sudo sebenarnya memiliki peluang besar untuk lebih bersinar. Namun secara mengejutkan, di usia mudanya, Saki Sudo justru memutuskan pensiun dini. Alasan dibalik itu tentu saja ketika ia dipinang oleh pria bernama Kozuke Nozaki. Kedua sejoli ini banyak menuai kritikan lantaran terpaut usia yang cukup jauh. Di mana, Kozuke merupakan seorang pria tua berusia 77 tahun, sedangkan Saki Sudo berusia 24 tahun. Namun, pernikahan mereka justru berjalan tidak normal. Saki Sudo dituding menjadi tersangka pembunuhan terhadap suaminya tersebut. Saki Sudo membunuh suaminya dengan memaksa menelan pil obat berangsang. Saki Sudo belum mengakui kejahatannya tersebut. 4. Aikago Penyanyi sekaligus artis peran asal Jepang ini juga menjadi sosok idola baru di industri film. Nama Aikago sempat heboh pasca dirinya menikah dengan pria bernama Haruhiko Ando pada tahun 2011 silam. Di mana, pernikahan itu menguak fakta bahwa suami Aikago merupakan anggota dari sendikat kejahatan Yakuza Yamaguchi. Di mana, sang suami menjebak Aikago untuk terlibat dalam produksi film biru. Aikago kemudian menolak dan membuat pernikahan keduanya berakhir cerai di tahun 2015. Dari pernikahan mereka dikaruniai satu orang anak. 5. Sani Leoni Sebelum berkarir sebagai bintang film dewasa, Sani Leoni pernah bekerja di sebuah toko roti di Jerman dan kemudian di beberapa firma pajak dan kepensiunan. Pengalaman baik Sani Leoni di usia 13 tahun memberikan pengaruh besar soal keputusannya untuk terjun ke dunia industri film biru. Setelah karirnya yang cukup cemerlang dengan beragam tema film dewasa yang sukses ia mainkan. Di usia 32 tahun, wanita cantik itu memutuskan untuk pensiun menjadi bintang film biru. Keputusan ini pun banyak diterima oleh para penggemarnya. Mengingat pada saat itu, Sani Leoni telah bersuami. Pria yang berhasil menaklukkan hati wanita cantik ini adalah Daniel Weber. Keduanya menikah di tahun 2011 hingga sekarang mereka telah dikaruniai tiga orang anak melalui jasa sewa rahim. Karena salah satu di antara mereka tidak dapat menghasilkan anak dengan cara yang biasa. 6. Nongnet Beberapa tahun lalu, kita pernah dihebohkan dengan kabar pernikahan seorang artis muda bintang film panas dengan pria tua berusia 73 tahun. Nongnet sendiri merupakan artis film porno asal Thailand. Yang telah membintangi puluhan film dewasa. Sejak tertimbak kasus hukum percobaan dan denda pada tahun 2003, artis seksi ini kemudian memilih pensiun. Kemudian, pada tahun 2012, Nongnet dipersunting seorang arsitek kaya raya asal Amerika Serikat bernama Harold Jennings. Pernikahan beda usia ini pun sebenarnya sudah lama diprediksi tidak akan bertahan lama. Nongnet yang merasa tidak mendapatkan kepuasan, baru beberapa bulan, kemudian pascah menikah, keduanya memutuskan bercerai. Nongnet pun dikabarkan kembali bekerja sebagai bintang film biru, industri yang telah membesarkan namanya tersebut. 7. Ai Wei Hara Sosok Ai Wei Hara adalah salah satu dari sekian artis film dewasa asal Jepang dengan popularitas yang mendunia. Bahkan di Indonesia sendiri, Ai Wei Hara sudah banyak dikenal bagi semua kalangan. Wanita ini memulai debutnya di industri film dewasa sejak tahun 2011, yang kemudian namanya terus meroket. Beragam penghargaan tertinggi untuk industri film ini pun berhasil ia rengkuh seperti di MM Dewasa tahun 2014. Namun anehnya, dinobatkan sebagai artis peran terbaik, Ai Wei Hara justru kehilangan motivasinya untuk terus berkarir di industri yang telah menaikkan namanya ini. Kini, ia banting setir dengan menjalankan bisnis suplemen kesehatan dan kecantikan yang diritisnya sendiri. Mengenai pasangannya saat ini, Ai Wei Hara memang kerap digosipkan dekat dengan banyak pria. Namun, di usianya yang kini 28 tahun, belum ada tanda-tanda bagi Ai Wei Hara untuk dipersunting. Setiap orang punya kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, termasuk dengan sederet 7 artis film biru di atas. Dan, setiap orang pada waktunya akan mendapatkan seseorang yang mau menerima segala masa lalunya. Kira-kira, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And, see you next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.